Intro Cintanya ditolak istri orang, seorang pria nekat membakar rumah warga di kota Palemba. Melaku bahkan beberapa kali meneror suami dari wanita idamannya itu. Warga panik berupaya memadamkan kobaran api yang membakar sejumlah rumah di lorong roda kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Api cepat melahap bangunan rumah yang sebagian besar terbuat dari kayu. Api bisa dipadamkan setelah tujuh mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Seluruh bangunan hangus terbakar. Rabu pagi korban berupaya mencari barang berharga yang bisa diselamatkan di antara puing sisa kebakaran. Polisi melakukan olah TKP menyelidiki penyebab kebakaran. Mengejutkan dalam rekaman CCTV musola dekat lokasi, sebelum kebakaran terlihat seorang pria berinisial ZL masuk ke rumah korban. Pelaku ZL diduga sengaja melakukan pembakaran lantaran cintanya bertepuk sebelah tangan karena wanita hidabannya telah menikah. Pembakaran itu sekilas ada rekaman dari CCTV, tujuh orang naik tangga ke rumah yang terbakar, kemudian dia langsung lari. Tujuh ini pernah mengancam apabila dia tidak jadi menikah. Dengan yang dikintai ini, seorang ini dia pernah mengancam ingin membakar. Sementara suami dari wanita yang disukai pelaku menyebutkan beberapa kali mendapat teror dari pelaku. Kerugian akibat kebakaran diperkirakan ratusan juta rupiah. Polisi masih mengejar terduga pelaku yang melarikan diri. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur Ainews melaporkan. Kepergauk saat beraksi pelaku pencurian dikepung warga di atap rumah di Jatinegara Jakarta Timur. Pelaku masuk ke rumah korban dengan menjebol jendela. Warga di kawasan Jatinegara Barat, Kampung Melayu Jakarta Timur selasa malam mengempung rumah kosong yang didapati keberadaan seorang pria pelaku pencurian. Pelaku sempat melarikan diri, bersembunyi di atap rumah nyaris diamuk warga. Pelaku Rizal ditangkap warga saat aksinya kepergok dalam rumah yang ditinggal penghuninya bekerja. Pelaku nekat beraksi seorang diri masuk ke rumah dengan membobol jendela. Diduga pelaku telah memantau rumah sebelum beraksi. Polisi mengamankan pelaku dari atap rumah. Penyamukan warga langsung mengevakuasinya ke Polsek Jatinegara guna pemeriksaan. Dari Jakarta, Riomanik, Ainews, Maporkan. Sementara perampokan minimarket di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat digagalkan karyawan minimarket. Pelaku yang akan kabur dikepung dan diamuk warga. Aksi perampokan minimarket di kawasan Jalan Pondok Indah Timur, Jatimulya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu Dinihari digagalkan karyawan minimarket. Mendapat perawanan dari pekerja minimarket, pelaku yang beraksi seorang diri terjebak di dalam minimarket. Warga yang mengetahui kejadian ini emosi mengepung minimarket berupaya menghakimi pelaku. Dari kejadian ini, seorang pekerja minimarket mengalami luka terkena sabatan senjata tajam. Pelaku beraksi saat minimarket akan tutup sempat mengancam, meminta kunci berangkas. Polisi yang datang langsung mengamankan pelaku ke Polsek Tambun. Evakuasi berlangsung dramatis di tengah perumunan ratusan masa yang masih berupaya menghakimi pelaku. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, Ainews melaporkan. Pemirsa Haryanto terduga pelaku dukun santet hingga kini masih diperiksa polisi karena menyimpan dua senjata api dan granat. Usai digerbek warga, kondisi rumah Haryanto di Ciputa, Tanggerang Selatan sepi. Dan berikut laporan Muhammad Zulhilmi dari Ciputat, Tanggerang Selatan, Banten. Rumah terduga dukun santet Haryanto, pria berusia 67 tahun di kampung sawah Ciputat, Tanggerang Selatan, Banten hingga sampai saat ini sepi dari aktivitas berarti. Karena memang untuk saat ini terduga pelaku Haryanto sudah diamankan oleh pihak kepolisian di Polsek Ciputat Timur, Tanggerang Selatan, Banten. Dan diketahui sebelumnya bahwa pada minggu 3 Maret 2024 yang lalu, masyarakat ini berbondong-bondong menggerbek rumah Haryanto karena diduga melakukan aktivitas dukun santet. Karena berdasarkan informasi dari mantan istri Haryanto yang menyebutkan bahwa Haryanto menyimpan sejumlah foto-foto milik warga sekitar dengan ditusuk-tusuk jarum dan juga dicoret-coret menggunakan sepidol merah. Namun saat penggerbekan terjadi, warga pun juga menemukan sejumlah alat bukti yang lainnya, yakni dua pucuk senjata api, sejumlah peluru ataupun selongsong peluru yang ditemukan di rumah terduga pelaku milik Haryanto. Dan juga menemukan sejumlah alat bukti lainnya, diantaranya yakni satu buah granat jenis nanas. Dan atas bukti-bukti tersebut, kini Haryanto diamankan oleh pihak kepolisian di Polsek Ciputat Timur, Tanggerang Selatan, Banten. Dari Tanggerang Selatan, Banten, Muhammad Zulhilmi, Jemi Jasin, Anyus melaporkan. Pemirsa Gus Samsudin, Youtuber yang membuat video ajaran sesat tukar pasangan, ternyata merauh ratusan juta rupiah per bulan dari konten video yang ia buat. Samsudin rutin mengunggah video mistis dan kontroversial ke kanal Youtube yang ia kelola bersama timnya. Samsudin membuat video konten ajaran sesat tukar pasangan masih diperiksa di Mapolda, Jawa Timur. Hasil pemeriksaan polisi menemukan bahwa Samsudin meraup uang hingga ratusan juta rupiah per bulan dari video-video yang ia unggah ke kanal Youtube. Selama ini Samsudin dan timnya kerap mengunggah video mistis dan kontroversial. Mirisnya, video-video tersebut justru dilihat banyak orang, hingga membuat iklan berdatangan dan membuat pendapatan Samsudin bertambah banyak. Salah satu video kontroversial yang ia unggah adalah video berisi ceramah seseorang yang memperbolehkan tukar pasangan meski telah menikah. Akibat video yang diunggahnya meresahkan masyarakat, Samsudin harus berurusan dengan hukum. Ia dan dua orang temannya ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Undang-Undang ITE dan terancam pidana enam tahun penjara. Polisi juga akan menjerat Samsudin dengan pasal penistaan agama. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, AI News, melaporkan. Banjir yang merendam ribuan rumah di Cirebon sejak selasa sore terus meninggi. Evakuasi dilakukan hingga malam hari karena banyak keluarga terjebak banjir di dalam rumah. Petugas BBBD Kabupaten Cirebon mengevakuasi ibu rumah tangga yang terjebak banjir di rumahnya di Desa Mekarsari, Kecamatan Walid, Kabupaten Cirebon. Korban terpaksa dievakuasi lewat jendela karena banjir yang mengenangi rumahnya cukup tinggi. Petugas juga mengevakuasi seorang ibu lainnya yang terjebak banjir selama dua jam di dalam rumahnya. Setelah dievakuasi, korban banjir dibawa menggunakan perahu karet ke tempat pengungsian. Menurut warga, banjir kali ini merupakan banjir terparah dibanding banjir-banjir sebelumnya. Ketinggian gedangan air di dalam rumah mencapai satu meter lebih. Tadi nunggu perahu dari jam berapa, bu? Jam 12, jam 12 nunggu apa sih? Perahu lewat itu apa, San? Terus sekarang jam 2 dini hari baru dapat, ya? Iya, anak. Paling gede dah gimana banjirnya sekarang? Ini paling gede. Ini sering-sering banjir? Sering, dimakan baru kemarin hari 6 nunggu banjir. Apa lagi? Cosa minggu minggu aja. Baru hari kemarin banjir selama banjir lagi. Tadi ketinggiannya berapa sih? Di kamar saya kan paling tinggi, itu sudah sekerut. Di bawahnya, di ruang tamu itu sekitar seginilah. Tadi barang-barang berarti kerendam semua? Iya, sudah pada kebalik, TV juga sudah kerendam. Warga menangkap komplotan emak-emak pencuri perhiasan emas di pusat perbelanjaan. Pelaku yang terus membantah nyaris diamuk warga. Warga menangkap emak-emak komplotan pencuri perhiasan emas saat beraksi di pusat perbelanjaan di Kabupaten Oki, Sumatera Selatan. Pelaku terus membantah membuat warga emosi nyaris menghakimi emak-emak terduga pelaku. Awalnya komplotan ini perpura-pura akan membeli emas, meminta pemilik toko mengeluarkan perhiasan yang dipilih. Satu pelaku mengandihkan perhatian membuat sibuk dan tidak fokus pekerja toko. Pemilik toko yang curiga mendapati satu pelaku mengambil dua gelang emas langsung diteriaki. Satu pelaku terjebak di dalam toko sementara dua rekannya berhasil kabur. Komplotan ini disebut telah beberapa kali beraksi di toko. Aksi pencurian di toko emas seperti ini sudah kerap terjadi. dilakukan berkelompok. Dari Kabupaten Oki, Sumatera Selatan, Fitri Adi, Ainews melaporkan.